Oh, tampaknya sangat nikmat pemirsa ya. Masih seputar kuliner, ada salah satu menu menarik berbahan dasar ayam, yaitu ayam asap. Dimasak dengan cara diasapi menggunakan kayu bakar selama berjam-jam yang membuat cita rasa ayam yang sebelumnya sudah direndam dengan bumbu semakin merasap. Rekan Armalina akan mengajak Anda merasakan nikmatnya ayam asap di segmen Makan Enak. Hai, Sobat Makan. Biasanya nih, menu makanan ayam menjadi salah satu makanan favorit kalau makan siang. Nah, kali ini aku mau makan enak ayam asap garasi di kawasan Tanjung Priyo. Ini dia tempatnya. Nah, sekarang sudah ada Mbak Nadia Langsung nih, selaku owner dari Makan Ayam Garasi. Mbak Nadia, ini aku boleh nggak sih lihat ke belakang langsung untuk proses pengasapannya sebelum aku cobain makan enaknya? Boleh dong. Boleh ya? Oke. Nah, ini dia nih proses pengasapannya Mbak Nadia. Nah, ini proses pengasapannya, udah kita masukin. Sebelum ini kita ada marinasi dulu tadi Mbak ya. Jadi marinasi dulu bumbunya dari bagian luar dan bagian dalam. Itu kita bumbuin dulu supaya meresap sampai ke dalam. Lalu ini kita langsung masukin ke dalam smoker. Nah, berapa lama sih proses pengasapannya ini biasanya? Kalau ini kurang lebih 3 jam. Tapi dalam proses 3 jam ini nanti ada beberapa step lagi. setelah ayam disajikkan ayam disajikkan ayam disajikkan dengan french fries, salad, dan saus pilihan. Nah, sobat makan ini dia nih pesanan aku ayam asap satu ekor utuh. Wow, gede banget. Lihat. Wuh, jack. Kita cobain dulu dari kulitnya. Kulitnya itu crispy, tapi daging ayam itu lembut banget. Sekarang kita cobain buat kita cocolin ke bumbu si barbequenya. Ya. Wah, ini makin enak sih pas dicocokin ke bumbunya. Sekarang kita cobain pakai yang sambal matahnya. Wah, ini sambal matahnya juara sih. Aku seneng banget kalau makan pakai sambal matah. Dan ini... Apa ya? Pedasnya bikin lagi gitu. Sobat makan, aku udah hampir habis satu ekor utuh untuk ayam asap garas ini. Ini enak banget bumbu barbecue-nya kerasa banget. Dan dagingnya ini super lembut. Dan yang aku paling seneng si tambahan bumbunya ini karena pilihannya banyak. Ih, enak banget semuanya. Yang paling favorit aku tetap ya, sambal matah buat sobat makan yang doyan pedes. Pokoknya ini enak bener. Dari Jakarta, Armalina Ade Supriyatna. Besok kita makan enak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.